Intro Intro Oke, Purwakarta lagi kali ini bareng temenku Gak sendirian ya Tempat yang kunjungin sih hampir sama Cuma beda lokasi Gua jauh kesan Tenggal bahari tuh kok ini Oke, ke Tegal Yang ke Tegal dia Tegal pente seratanya ya luka aku Kita dulu lagi rame Tunggu sini aja Kali ini kita gak kecepetan Karena sekarang aku udah tau bahwa Sampai Cikarang itu gak nyampe 3 jam Kayak jaman awal-awal baru di buka Satu jam itu udah nyampe kok Mau ke daylight dulu kak Cuma kalian harus tau ya bahwa ke Cikarang itu Keretanya gak setiap waktu ada Jadi harus tau jamnya secara pasti Dia gak, keretanya gak banyak Ini kita mau ke Klenteng Jadi dari stasiun ke kanan Ikutin jalan ini Sebenernya bisa lewat pasar Nanti yang lewat pasar bisa di Habis ini sih Kita coba lewat pasar Nah ini ke kanan Klentengnya tuh namanya T.T.Seng Bio Udah ada dari 1835 Jadi umurnya udah 2 abad Hampir 2 abad Mungkin sekitar 6-6 generasi Jadi mereka udah ada disini Jauh sebelum Indonesia ada T.T.Seng Bio Ini kalau kalian lewat pasar Sebalik ke stasiunnya Ya kondisinya kayak ginilah Becek Ada kotor-kotor gimani Ya gitulah Hi kali ini kita pas lah gak kecepetan banget nyampe cikarangnya untuk nunggu si walhar express nah walhar express tuh harganya 4.000 rupiah aja murah banget kalian juga bisa turun di mana tuh lupa cikampe dan berapa stasiun-stasiun lain kalian bisa explore makanan-makanan lah cuma kali ini aku dengan temanku aku ajakin ya ke purwakarta lagi karena belum pernah agak depan soalnya agak sepik buruknya bebas udah ada nomor iya ini benang perubahan rebutan rebut dorong dorong ini aja Sudah masuk di Walhara Express Sebenernya kalau mau masuk bisa dapat korsi lain Cuma yaudah lah yang penting duduk Tulangan aku sama temanku juga gak ada masalah Dengan duduk ke apa ya Mundur kayak gini Ini depanku nih kayaknya dia komunitas pencinta kereta gitu Karena tadi dia kayak ngupdate Udah jalan belum Terus dia ketemu kereta apa Gue gak sempet ngobrol sih Karena dia menakai sibuk streaming itu Takut ganggu kan Kayaknya temanku malah mulai ngantuk deh Awal berangkat sih penuh banget Tapi ntar sampai jika sampai kosong Aku lupa ini stasiun apa Karena emang berhenti berapa kali stasiun Nyampe Purwakarta itu sekitar 1 jam ya kalau gak salah Ya kurang lebih segitulah Lupa gue Kalian coba aja lebih jelasnya si Walhara Express ini Itu 4000 perak ini kan Gak akan bangkrut juga Ini mulai sepi penumpang-penumpang Habis nih cekampek Habis penumpangnya udah banyak habis Banyak turun dan aku sama temanku pindah Ke sebelahnya karena kosong Akhirnya kita nyampe Belum nyampe beneran sih Cuma kita harus jalan ke gerbong paling depan Kondisinya udah sesepi ini Ini kan kita gerbong paling depan tuh Jadinya nanti turunnya paling ujung Kita udah gak dapet platform Plus ya biar deket juga pintu keluar sih Sekalian ya lihat-lihat tuh Kondisi keretanya seperti ini Si Walhara Express ini Kondisinya sama dengan Cibatuan Yang tujuan Garut itu Atau kalau kalian mau ke Bandung Tapi ongkosnya murah meriah Karena Cibatuan tuh Sampai Bandung cuma berapa ribu rupiah Samples ini ya Total dari Jakarta Ya paling 20 ribu lah Sekitar 20 ribu Cuma ya itu jamnya Dia cuma ada pagi banget Sama sore banget Ini kali ini Aku langsung makan sama temenku Kalau pas waktu itu kan Aku gak cari makan tuh Cari makan tapi gak dapet Dan akhirnya baru makan jam 4 Ini kita langsung menuju Ke si rumah makan yang terakhir Aku pernah ini Nah ini dari sini Tinggalnya berang apa Dari depan stasiun Ke seberang jalannya Ada Ada gang gitu Gak gang senggol Gang masih jalan luas sih Nah ini kita udah masuk ke jalannya Lurus aja terus sampai ketemu jalan gede Terus ke kanan ketemu lah si rumah makan Ibu Haji Cigane Karena gue masih ini sih Masih penasaran dengan sambel Karena emang sambelnya enak banget Rekomen banget lah Kayaknya desa teman-teman Kayaknya desa teman-teman Itu aku siap Tadolah Tadolah Kayaknya desa teman-teman Tapi gak tau Aku sih lebih seneng menu Ketundaan Menunya ini kayak di restoran padam Jadi kalau kalian ambil Itu yang dibayar gitu Ada banyak banget Jauh lebih banyak dibanding aku dulu Karena kan masih siang ini Sampai jam berapa sih? Jam 2an ya Sehingga tuh jam 2an Apa jam 1 ya? Ya pokoknya minum segitulah Sambelnya terus kita sampai habis 2 Ada sih yang dekat Tapi kayaknya gak mau ngambil Kita pesen go-kart Tapi gak ada yang mau ngambil Jadinya yaudah kita ojek aja Ke Waduk Jatil Luhur Kali ini Waduk Jatil Luhurnya beda Dengan yang video terakhir aku post Ini tempat yang Jona wisatanya Jadi harus bayar tiket ya Harganya ya lumayan sih 25 atau 30 gitu per orang Jaraknya Ikutin video ini Lumayan jauh Dan aku nama Si A Drivernya Banyak ngobrol Kawasannya itu adalah Kawasan industri Jadi pabrik gitu Jadi pastiin Kalau ke arah sini Jangan pas bubaran Pabrik Atau jam masuk pabrik Karena kalian bisa ketemu Ribuan orang di jalan Satu pabrik itu bisa seribuan Apa ya Seribu orang mungkin ya Ya pokoknya banyak ribuan orang gitu Kebayang kan ribuan orang turun ke jalan Udah kayak Demo mungkin Ini aja bukan di jam Apa ya Jam Jam balik aja Sepadet ini Jadi aku cukup Maklum Kalau Gokar Nggak ada yang mau ngambil Naik angkot Sebenernya bisa Cuma kalian harus Dua kali Ganti angkot Harus ke arah terminal Dari terminal tuh Ganti angkot yang ke arah Jatiluhur Ini waduk Jatiluhur Cuma kan kita waktunya terbatas ya Daripada pusing-pusing Dan nyasar pula Nanya-nanya pula Bingung Mending naik ocek Naik ocek tuh berapa ya Kemarin abisnya Nggak Nggak mahal-mahal banget Kok nggak lebih dari 50 ribu Karena jaraknya Masih sekitar 10 kilo-an ya Kayaknya Seingetku ya Mending kalian coba Sendiri aja lah Ini kebayang kan Kalau Jam biasa aja Sepadet ini Jalanannya Kalau jam bubaran Pabrik Itu mau seramai Apa jalanan 2017 Aku sebenarnya pernah kesini Waktu itu kerja Waktu itu kerja Karena ada kayak Kan disana ada Indosat Ada apa sih Server Indosat Jadi kalau kayak Apa sih ya Misalnya terjadi sesuatu Itu kayak backupannya disitu Nah ini Aku pagi-pagi Subuh-subuh Jam 5 Itu jalan Ngelewatin jalan ini Sampai nanti ujung Aku naik motor ini Sambil Eh dan ya Gue jaman itu Udah Jam 5 Subuh Jalan Sendirian Jauh banget Pantes gitu dulu Balik-balik Pantatnya sakit banget Karena emang jauh banget Waktu itu juga Karena stress juga Pertama Baru aja Ditinggal Meninggal ibuku Belum sampai 40 hari Waktu itu Terus harus kerja Dan kerjanya tuh Kayak kerja rodi Sampai jam 1 malam Jadi Sampai 1 malam Itu baru kelar Tidur Jam 5 pagi Udah bangun Jam 7 pagi nanti Kita udah harus kerja lagi Jadi yaudah Campur aduk Udah desarnya Gue juga introvert kan Udah gitu Sekamar sama orang Empat Empat orang Waktu itu Sekamar berempat Terus seharian kerja bareng Wah gila rasanya Nah ini aku Sampai sini loh Jalannya Itu jauh banget Gue sampe geleng-geleng Sumpah Edan ya gue Dalam kondisi berduka Kurang tidur Bisa jalan sejauh itu Eh malas sampe sini deh Gue jalani sampe sini Sampai sini Nah iya bener Iya sampe sini Parah banget Nah ini kita udah belayar tiket Tiketnya ya Seperti gue bilang Kategorinya mahal Untuk ukuran dompetku Rp25.000 atau Rp30.000 Sebenernya bisa naik angkot Kalau ada Cuma pas kita sampe situ Kemarin gak ada angkot Buat kebawah Yaudah jalan aja lah Sekaligus menikmati Suasananya Udaranya juga enak Nuh kebawah dulu Ini soalnya resort Ada restoran sih Kebawah dulu lagi yuk Nanggung Ntar kalau mau ya ini Ada cafe-nya kayaknya Iya ada Lurus bukan? Enggak Oke Model Dokumentasi Sekarang sekarang lagi malasnya Nah ini dia penampakannya Si waduh jati lukur Itu padahal di depan lo Ada gondong tiga Iya di depan itu Kalau gak ngabut tuh Ada gunung tiga Bagus banget Tiga puncak Beneran bagus banget Mungkin ini karena udah siang Kalau dulu kan aku nyampe sini Subuh setengah enam Karena gue kabur Stress Ya kondisi masih berduka juga Halo Ini akhirnya dulu sampe atas ini loh Sekarang turun kebawah banget Nah dulu aku di jembatan itu Yang turun na itu Yang ada kayak jembatan itu Disitu dulu Dulu belum ada bangunan Penurunan airnya lumayan parah banget ya Dari 2017 sampe sekarang Nurunnya Nah ini temenku udah mulai Kram kakinya Bayang dong Jaman dulu gue dalam kondisi berduka Gitu masih ya Terus di tempat ini Sendirian Tapi waktu itu emang gue betul sendirian sih Pas dulu di Ini di jalan ini Itu pas matahari Muncul Berkabut gitu Ada cahaya Dari Alah gila Bagus banget Cuma dulu gue gak punya video Sayang banget Ya Allah Gunungnya keliatan tuh Bagus banget Tapi ini aja udah bagus sih Berasa Ya paling gak Gue pengen bangun ke danau Toba gak nyampe-nyampe kan Karena mahal Yaudah kesini dulu lah Karena ini juga gede banget tempatnya Oh ya di bagian sini ini Kita harus bayar tiket lagi ya 10 ribu Seinget gue Dapat voucher Apa sih Potongan buat beli minum Tapi kita gak pake juga Jadi udah bayar di depan Bayar disini lagi Dan ini temanku Kakinya Keram Duduk dulu aja Duduk dulu aja Terat Karena kakinya Kram parah banget Ya udah Jadi kita gak bisa kemana-mana lagi Cukup sampai disini aja Kita duduk-duduk aja disini Ya ini salah satu bagian Aku agak males Ngajakin temen-temen Ku jalan-jalan Karena Rute jalan ku tuh Kategorinya bukan Rute yang biasa Jadi kalau yang gak biasa jalan kaki Kakinya pada keram Yang tadi itu di bangunan-bangunan di bawah itu disewain loh Cuma aku gak tau harganya berapa Nah ini nih nih Itu tuh disewain Sampai sini tapi kondisinya udah berubah banget sih Dulu pernah kesini Ya lebih baik dan gak lebih baik juga sih Ada yang lebih baik Ada yang enggak gitu Ayo Ini ada pathway ke Histora Lucky Cafe Lucky lagi Lake Apakah ya itulah Ya sampai sore kita yaudah disini Dan Pokoknya sebelum bubaran Kalau bubaran pabrik Kalau gak salah jam 5 Pokoknya sebelum jam 5 Kita udah harus sampai ke Alun-alun ya Stasiun Purwakarta Supaya kita gak kecebak macet Karena disini Masuknya pedaleman Jadi kita naiknya angkot Kalau gak salah Angkotnya 10.000 Atau 15.000 lah Sekitar itu Gak lebih dari 15.000 Tapi gak nyampe langsung Stasiun juga Kalau nyampe stasiun Harus Transit Di sekitaran Mana tuh Deket-deket terminal Ini sampai terminal ya Lumayan jauh Belum kena macet Dulu 2017 Juga aku naik angkot Terus ke Apa tuh Asrama Si Indosat punya Asrama horror Gitu Aku naik Ini diajakin Pekerja yang di Indosat itu Naik motornya Sumpah takut Orang subuh-subuh Ditawarin kan Khawatir Terus bapaknya Untuk ngomong Bahwa dia kerja di Indosat juga Oh yaudah oke Ikan macet Beberapa titik jalannya lumayan rusak sih Karena ya Lihat aja dong Angkotannya kayak gini Yang lewat Gimana gak rusak Emang kudunya bukan jalan asfal Kudunya jalan di Apa sih Di cor Tuh Kendaraan-kendaraan begini Kudunya jalan di Kita turun deket-deket terminal Terus Karena males Ribet Nyari angkotnya Yang kemana Nanya-nanya juga males Harian Ya ojek Ojek aja lah Order Sebenernya Ordernya Gokart Tapi Gokart Tetap gak mau ngambil Kayaknya emang di Driver-driver Disana tuh Kayak gak butuh Penumpang Kayaknya ya Karena maksudnya Di dalam kota pun Gak ada yang mau ngambil Gitu Jadi yaudahlah Kita Gokart Satu-satu Eh Gokart Gojek 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 Satu-satu Dari terminal Sekitar 5kg Kayaknya deh Makanya jaraknya deket banget Gak nyampe 5kg Malahan Tapi ya gak tau ya Gokart gak ada yang mau ngambil Perjalanan yang seru Rekomen sih Karena aksesnya gak terlalu susah Dan pemandangan yang dia dapetin juga Beda gitu Waduk Jatulur tuh gak salah Masuk salah satu waduk terluas 10 besar apa 5 besar Di Asia Tenggara deh Jadi emang gede banget waduknya Sebenernya masih banyak yang bisa di eksplore Di kawasan sana Coba kan ya temenku udah keram ya Oke Mungkin next time atau yaudah Atau ini aja Pengen ya Stasiun-stasiun lain kan juga seru Tolong kosnya 4.000 perak ini 4.000 4.000 rupiah perak lagi Ini ngelewatin Kawasan Sri Baduga Tapi kayaknya masih tutup juga Gak tau Kapan dibukanya nih Taman Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Agu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya